Assalamualaikum Wr Wb Salam Rahayu Temanku dan Sahabatku Masih setia di channel Zodiac Garian Terima kasih banyak Dan kali ini kita akan bahas Zodiac yang harus waspada Di 7 hari ke depan Dari hari ini sampai tanggal 8 November Tahun 2023 Nah apakah Zodiac teman-teman Termasuk yang harus waspada Di 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada 1 dekartu tarot Yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiac pertama Yang harus waspada Di 7 hari ke depan Dari hari ini sampai dengan 8 November 2023 Yang pertama adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Nah kenapa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu harus waspada Di 7 hari ke depan Hal pertama yang terjadi adalah Untuk teman-teman Taurus Kamu harus bisa untuk lebih waspada Lebih berhati-hati Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Hati-hati banget ya Dengan posisi pengeluaran kamu Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Karena apa? Ketika terjadi pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Ini akan bisa mempengaruhi Situasi-situasi yang ada Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Kamu juga harus waspada Kamu harus berhati-hati Dengan posisi pengeluaran kamu Jadi ya hal pertama Yang harus diwaspadai adalah Posisi pengeluaran kamu Dan yang kedua Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Jangan terlalu menyimpan Beban masalah sendirian Artinya apa? Beban-beban yang mengganggu kehidupan kamu Sudah sepatutnya Sudah seharusnya Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Taurus Itu harus kamu lepaskan Supaya apa? Tidak menimbulkan perkara Tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Karena apa? Kamu harus betul-betul berada Dalam satu situasi yang dimana Harus bisa untuk paham Mana masalah yang bisa kamu tuntaskan Dan mana Masalah yang belum bisa untuk Kamu selesaikan Dan ketika hal ini bisa kamu lakukan Maka ini akan memberikan hal yang positif Ini akan memberikan hal yang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Dan secara segi perasaan Usahakan Di 7 hari ke depan Sampai 8 November Tahun 2023 Teman-teman Taurus Kamu juga harus mampu Untuk mengelola Situasi-situasi yang baik Di dalam posisi Perasaan kamu Jangan sampai Ada perasaan-perasaan yang terlalu berkejolak Yang nantinya malah akan menimbulkan Situasi-situasi yang kurang baik Di dalam posisi kehidupan kamu Jadi memang dari hal-hal inilah Yang harus diwaspadai Oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Taurus Di dalam posisi kehidupan kamu 7 hari ke depan Dan kemudian Sodiak yang berikutnya Adalah untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Nah seperti apa nih Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Ada 3 hal Yang harus diwaspadai Oleh teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Jika memang hari ini Masih ada beberapa Kekhawatiran Ada beberapa ketakutan Saya rasa ini merupakan hal Yang harus diwaspadai Jadi di 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 8 November Tahun 2023 Di sini saya sampaikan Untuk teman-teman yang memiliki Sodiak Leo Kamu harus mampu Harus mampu untuk apa? Mampu untuk menyingkirkan Segala kekhawatiran Dan juga ketakutan-ketakutan Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Kenapa? Kalau kamu masih terlalu banyak Ketakutan yang terjadi Banyak kekhawatiran Ini akan memberikan Satu hal yang kurang bagus Di dalam kehidupan kamu Jadi ya memang Dengan pikiran negatif Ini akan membuat kamu itu males Untuk melakukan sesuatu Dalam kehidupan kamu Dan inilah yang akan menjadi Sumber kekhawatiran Yang ada di dalam diri kamu Jadi ya hal pertama Yang harus diwaspadai Adalah kekhawatiran kamu Dan ketika kamu merasakan khawatir Ya lepaskan Lepaskan Kekhawatiran-kekhawatiran Yang ada di dalam posisi Kehidupan kamu Dan yang kedua Jaga emosi kamu Jaga betul-betul Emosi-emosi yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Jangan sampai Ada beberapa perkara Jangan sampai Ada beberapa Permasalahan-permasalahan Yang nantinya Malah akan merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Emosi yang terkendali Ini akan mampu Untuk menimbulkan Hal-hal yang positif Akan mampu Untuk menimbulkan Hal-hal yang baik Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Jadi ya saya rasa Ini juga akan memberikan Hal yang baik Akan memberikan Hal yang positif Yang ada Di dalam posisi Kehidupan kamu Secara Menyaluruh Dan kemudian Secara aspek Emosi Usahakan bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Di 7 hari ke depan Sampai dengan Tanggal 8 November Tahun 2023 Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Leo Kamu juga harus Mampu untuk Mengendalikan Emosi kamu Jangan sampai Ada emosi-emosi Yang terlalu berlebihan Yang nantinya Malah akan menimbulkan Hal-hal yang kurang baik Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Secara Keseluruhan Dan kemudian Zodiac yang ketiga Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Nah seperti apa nih Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Di poin yang pertama Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu harus selalu Bisa untuk Lebih bersyukur ya Dengan keadaan-keadaan Yang baik Lebih bersyukur Dengan keadaan Yang positif Yang tentunya Bisa kamu dapatkan Di hari ini Sampai dengan tanggal 8 November 2023 Kenapa Sebuah awal baru Itu akan menciptakan Sesuatu yang Kamu inginkan Dan usahakan Ketika di hari ini Ada masalah Memang teman-teman Cancer Kamu juga harus Waspade Harus berhati-hati Tetapi Di sisi yang lainnya Bagi teman-teman Cancer Kamu juga harus Melakukan Semua hal yang terjadi Di tujuh hari ke depan Dengan sepenuh hati Jaga emosi Yang positif Supaya Apa Kamu bisa untuk Tetap menjaga Hal baik Dalam Kehidupan kamu Dan waspade Ada beberapa orang Yang akan memicu Emosi kamu Ada beberapa orang Yang bisa mengganggu Keseimbangan Emosi kamu Dan supaya tetap Stabil secara Emosi yang ada Dan apa yang Kamu kerjakan Bisa maksimal Maka usahakan Segala sesuatu Seseorang yang Bisa memicu masalah Harus kamu hindari Harus kamu jauhi Karena apa Kamu harus menjaga Emosi-emosi Yang baik Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi ini harus Harus bisa untuk Lebih dipahami Harus bisa untuk Lebih dimengerti Terkait dengan Apapun yang ada Terkait dengan Apapun yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Secara keuangan Hati-hati Teman-teman cancer Tidak boleh terlalu Boros ya Karena kalau kamu Terlalu boros Ini juga akan Menimbulkan beberapa Problem Akan menimbulkan Beberapa Masalah yang muncul Jadi ya Sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kamu tidak boleh Terlalu boros Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Karena apa Kalau kamu terlalu boros Ini juga akan Bisa mempengaruhi Keseimbangan yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Finansial kamu Jadi ya Saya rasa Tetap kendalikan Posisi keuangan Kamu dengan Sebaik-baiknya Dan secara asmara Yang harus kamu Waspadai Adalah Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Kesalahpahaman 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 Antara kamu Dengan pasangan Ini harus Diwaspadai Supaya apa Tidak menimbulkan Perkara Tidak menimbulkan Permasalahan Permasalahan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac cancer Itu sendiri Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang harus Waspada adalah Untuk teman-teman Aquarius Nah seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Dari representasi Kedua kartu ini Ketiga kartu ini Apa saja Yang harus diwaspadai Oleh teman-teman Aquarius Pertama adalah Keuangan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Seharusnya Memang kamu juga Harus hati-hati Terkait dengan Posisi keuangan Kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Di dalam posisi Kehidupan kamu Karena ya Apapun yang kamu terima Apapun yang terjadi Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Aquarius Hati-hati Pengeluaran-pengeluaran Yang tidak terkendali Bisa menimbulkan Perkara Bisa menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang bakal muncul Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan ini yang harus Diwaspadai Yang pertama Dan yang kedua Secara segi perasaan Disini saya rasa Emang kamu harus Menjaga perasaan kamu Jangan biarkan Orang lain Mengintervensi Atau memancing Emosi-emosi Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Jadi ya Jaga betul-betul Perasaan yang ada Di dalam diri kamu Jangan biarkan Orang lain Mempengaruhi Apa yang ada Di dalam diri kamu Dan usahakan Di bulan November Tahun 2023 ini Teman-teman yang memiliki Zodiac Aquarius Kamu pun juga harus Betul-betul fokus Fokus-fokus Dan fokus Dengan apa yang Kamu kerjakan Jangan mudah terpengaruh Jangan mudah terprovokasi Dengan apapun Yang ada di dalam Lingkungan sekitar kamu Karena apa? Kalau kamu terlalu mudah Terpengaruh Itu juga akan memberikan Hal yang kurang baik Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya fokus Lakukan apapun Yang mengarahkan kamu Semakin mendekatkan Kepada situasi yang baik Di dalam usaha Ataupun di dalam Posisi pekerjaan kamu Dan secara situasi Yang lainnya Hindari kesalahan-kesalahan Elementer Yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya ketika ini Bisa kamu singkirkan Itu juga akan memberikan Hal yang positif Di dalam posisi Kehidupan kamu Dan kemudian Zodiac yang berikutnya Yang harus waspada Di tujuh hari ke depan Adalah untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Meskipun bisa kita katakan Di tujuh hari ke depan Yang sampai tanggal 8 November Tahun 2023 Teman-teman yang memiliki Zodiac Libra Mungkin kamu juga akan Bertemu dengan Rezeki-rezeki yang baik Tapi kamu juga harus Hati-hati Kebutuhan kamu Peningkatan secara Pengeluaran Itu sangat signifikan sekali Terutama di awal Bulan November Tahun 2023 Jadi ya saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus Lebih hati-hati Kamu juga harus Bisa untuk Lebih waspada Terkait dengan Posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Yang nantinya Malah bisa merugikan Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Karena ya Apapun yang ada Apapun yang kamu rasakan Bagi teman-teman Libra Kamu juga harus Menjaga Stabilitas Di dalam Posisi Keuangan kamu Dan di sisi yang lainnya Meskipun ada Beberapa masalah Yang bisa tuntas Ada beberapa Masalah yang Bisa kamu Selesaikan Tapi Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus Hati-hati juga Dengan beberapa Masalah-masalah Tak terduga Nah Masalah yang Tak terduga Inilah Yang akan Bisa memicu Terjadinya beberapa Perkara Yang akan Bisa memicu Terjadinya Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu juga harus Waspada Dengan masalah-masalah Baru yang akan Muncul Yang akan terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Jadi ya Tetap bersyukur Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Kamu dalam keadaan Yang mampu Untuk menyikapi Segala hal yang baik Menyikapi Segala hal yang positif Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Hati-hati juga Dengan masalah baru Yang akan muncul Di dalam Kehidupan kamu Dan kemudian Di poin yang berikutnya Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di dalam Posisi Hubungan Asmara Cukup baik-baik Tidak ada hal-hal Yang harus dikhawatirkan Secara Berlebihan Dan kemudian Selanjutnya Terakhir Zodiac yang harus Waspada adalah Untuk teman-teman Skorpio Nah kenapa Untuk teman-teman Skorpio Di bulan Kelahiran kamu Ini Bagi teman-teman Skorpio Sangat rentan Sekali Munculnya Beberapa Masalah-masalah Yang didasari Karena kesalahan Kamu Yang didasari Karena kecerobohan Kecerobohan Yang ada Di dalam Posisi Kehidupan Teman-teman Jadi ya Saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Kamu juga harus Waspada Kamu juga harus Berhati-hati Dengan beberapa Hal yang bisa Memicu Terjadinya perkara Dengan beberapa Hal yang bisa Memicu Terjadinya Permasalahan Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Kesalahan-kesalahan Ini Harus bisa Disingkirkan Kesalahan-kesalahan Ini harus bisa Untuk dihilangkan Supaya apa Tidak menimbulkan Perkara Tidak menimbulkan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan kamu Karena ya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Kamu dalam Satu keadaan Yang seharusnya Bisa untuk Lebih paham Ini bulan Kelahiran kamu Jangan sampai Ada beberapa Situasi-situasi Yang nantinya Malah akan Bermasalah Terutama Di awal Bulan November 2023 Dan kemudian Di posisi Yang lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Seharusnya Kamu di posisi 7 hari ke depan Sampai tanggal 8 November Tahun 2023 Semuanya cukup baik Sebenarnya Kamu harus semangat Untuk menjalankan Kehidupan kamu Karena memang Dengan situasi Yang semangat Ini akan menumbuhkan Hal-hal yang positif Yang akan terjadi Di dalam Kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Dan saya rasa Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Skorpio Kamu juga harus Selalu bersyukur Dengan hal yang positif Yang kamu dapatkan Meskipun Ada beberapa hal Yang harus dievaluasi Tapi ya Beruntungnya Kamu juga Walaupun ada Beberapa masalah Yang harus Diwaspadai Tapi teman-teman Skorpio Selalu bisa untuk Mendapatkan Hal-hal yang baik Selalu bisa mendapatkan Hal-hal yang positif Yang terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan inilah 6 Zodiac Yang memang harus Waspada Di 7 hari ke depan Dari hari ini Sampai tanggal 8 November 2023 Resonate tidak Resonate Semua tergantung Kepada moon and racing Teman-teman sekalian Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila Ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehatian-hatian Sekian dari saya Jaya Jaya Wijayanti Leput Dini Pangastuti Jaya Diningrat Rahayu Sakundumati Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh